Intro Ya baik terima kasih saudara kembali bersama saya Pak Disa Putri dalam kompas pekalangan kita beralih ke informasi Pilkada Ya 21 kabupaten kota di Jawa Tengah akan menggelar pemilihan kepala daerah atau Pilkada serta pada 2020 mendatang Yang partai kebangkitan bangsa Jawa Tengah menarjakan 8 kadernya bisa melenggang menjadi bupati dan 7 wakil bupati Dari seluruh bakal calon bupati ada diantaranya artis yang ikut dipertimbangkan menjadi wakil bupati Sekretaris PKB Jawa Tengah Sukirman dalam kunjungannya sebagai anggota DPD Provinsi mengaku partainya Kini sudah solid dalam rangka menghadapi Pilkada serta ke-2020 mendatang Saat ini pihaknya sudah melakukan konsolidasi ke tingkat desa di 21 wilayah yang akan menggelar Pilkada serta Agar berkonsentrasi penuh dalam menyambut gelar Pilkada serta mendatang dalam waktu dekat PKB akan mengeluarkan rekomendasi bupati dan wakil bupati Saat ini DPP PKB di Jakarta masih menggodok nama-nama yang akan direkomendasikan Di Jawa Tengah sendiri PKB mentarjetkan 8 kabupaten menang dalam konsistensi Pilkada Bupati Di antaranya ialah Tegal, Pembalang, Kabupaten Pekalungan, Kedal, Demak, Blora, Kebumen, dan Stragen Nah khusus untuk Kabupaten Pembalang, kita jelas prioritas kader Apalagi hari ini Kabupaten Pembalang cukup solid Evaluasi dari DPW, DPP, peningkatan suaranya cukup signifikan Peningkatan kursinya juga cukup signifikan Semua kondisinya solid Lalu kemudian peran dari para kiai, ulama, dukungan Nahdlatul Ulama Itu juga sangat luar biasa kepada PKB Pembalang Kita terus menata barisan, terus menata struktural, menata internal Dalam rangka persiapan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pembalang tahun 2020 Rekomendasi nanti itu kita serahkan kepada DPP-PKB Hari ini yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi calon-calon Yang bakal muncul nanti di Belkada 2020 Termasuk kepada penataan di internal Sementara Ketua DPP-PKB Pembalang Yang rencananya akan maju sebagai calon bupati Mengaku pasti menunggu rekomendasi Sementara untuk wakilnya Sejumlah partai sudah merapat ke pihaknya Termasuk menawarkan salah satu artis dangdut sebagai calon wakil bupati Sukirman menambahkan jika pihaknya sudah siap menghadapi Pilkada Serentak Dan berusaha agar kader PKB menang dalam pemilihan bupati maupun wakil bupati Arhimawan Kompas TV Pembalang Ya saudara pemilihan kepala daerah Serentak yang akan digelar 2020 mendatang Membuat Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Pekalenggan Mulai membuat panitia ad hoc Bawaslu membuka pendaftaran pengawas pemilu kecamatan atau panuacam untuk Pilkada 2020 Ya baik saudara kita wali informasi hari ini Mengenai tahapan Pilkada Serentak 2020 akan segera dimulai Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Pekalenggan Mulai membuat panitia ad hoc Mereka membuka pendaftaran panitia pengawas pemilu kecamatan atau panuacam Untuk menghadapi Pilkada Serentak 2020 Petugas Bawaslu Kabupaten Pekalenggan Mulai menempelkan pengumuman pendaftaran pengawas kecamatan Semua warga Indonesia yang berdomisili di Pekalenggan Bisa mendaftar menjadi panuacam yang tiap kecamatan dibutuhkan 3 orang Bawaslu menginginkan banyak pendaftar karena harapannya Dengan semakin banyak peminat, maka proses seleksi Semakin selektif yang akhirnya menghasilkan panuacam yang kredibel dan berintegritas Masyarakat yang berminat dapat memenuhi syarat administrasi Berupa surat lamaran, fotokopi EKTP, hijasa terakhir minimal SMA, dan lainnya Pendaftaran dan penderimaan berkas di mulai 27 November hingga DSMR 2019 Antisipasinya nanti selain kami tetap sosialisasi lewat medsos Kami mengirim berkas ke kecamatan Dan kami langsung turun ke desa-desa mensosialisasikan ini sampai nanti tanggal 26 Ada berapa kecamatan yang kekurangan panuacam? Ini kan masih proses pendaftaran Kalau sampai nanti pada saat penerimaan berkas di tanggal 3 Desember Kok belum memenuhi kota, yang kotanya itu minimal 6 Maka kami melakukan perpanjangan waktu Anis mengaku pihaknya sempat khawatir proses perekrutan panuacam tahun ini sepi peminat Pasalnya pada perekrutan pemilan Gubernur 2017 silam Bawaslu kesulitan karena jumlah pendaftar di 4 kecamatan terhitung sedikit Di antaranya kecamatan Petunggriono, Kajan, Tebakbarang, dan Kandangserang Proses perekrutan panuacam akan sedikit berbeda dengan periode sebelumnya Terutama di tes tertulis karena dilakukan secara online atau komputer asiste tes Gubernur Jawa Tengah yang juga politisi PDIP, Ganjar Pranowo Mengaku kurang setuju dengan wacana kembali ke pilkana tidak langsung Semua penurutnya akan terjadi suap jika kembali ke pilkana tidak langsung Hal ini dikatakan Ganjar usai melepas ekspor di halaman balai karantina kelas 1 sumbarang Selain suap, pilkana tidak langsung juga akan kembali terjadi jual-beli Sehingga Ganjar berharap ada pembahasan lebih lanjut dan harus hati-hati jika akan kembali ke pilkana tidak langsung Dia memberi contoh yang ini melakukan perbaikan dari cara berkampanye atau pengelolaan anggarannya Sebab yang menjadi permasalahan adalah karena pilkana langsung dinilai mahal Mungkin loh yang perlu diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangannya, intervensi negaranya seperti apa Pembatasan-pembatasan kampanye, sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros Kalau umpama saya dulu belum punya pikiran, seluruhnya suruh debat saja Kalau semua suruh debat, KPU yang fasilitasikan kurang Pemasangan atribut-atribut tidak boleh di sembarang tempat Maka hanya titik tertentu dibuatin oleh mereka silakan tonton di situ atau elektronik Mungkin itu juga akan mempermurah Karena ini kan problemnya, problem dari mahalnya kan Mahalnya terus kemudian terlalu crowded Jadi saran saya untuk membalikkan satu sistem hati-hati betul Karena kita pernah mengalami itu Jangan sampai kita nanti seperti politik setrika Maju mundur, maju mundur Keseluruhan Menteri Pertanian lepas ekspor produk pertanian Di Ejan kemana-mana informasinya Saya Jera Perekatini Jera Pone Jera Pone